Ada diskusi umum, jadi diharapkan memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya untuk belajar diskusi bersama narasumber-narasumbernya karena durasinya sekitar satu setengah jam, dimulai dari jam 9.30 nanti. Selamat bertemu di kelas masing-masing. Satu, dua. Oke, sip. Jadi, label calon itu belum kejadian. Tapi kalau kita melabel diri kita bahwa saya adalah pengusaha, maka ownership-nya, kepemilikan usaha itu ada di tangan kita. Itu bicara mindset, buku malah. Nah, mungkin Bu Lili bisa melihat nih, kalau kita mau mengatakan kita akan menambah atau tidak tenaga kerja di dalam peningkatan produksi, itu ada dua hal yang perlu dilakukan duluan, Bu. Yang pertama adalah melihat perputaran atau turnover product. Jadi, Ibu punya catatan di dalam setiap minggu proses produksi yang Ibu buat, itu habis dalam berapa waktu. Bisa nggak untuk menghitung harga PITR langsung untuk listrik yang per KWH-nya, kita bagi misalnya beli token Rp50.000 dapat berapa KWH, kita bagi Rp50.000 itu dengan per KWH-nya, jadikan diperoleh harga ber KWH. Nah, selama-selama produksi, nanti kita terus bisa tinggal itu berapa KWH-nya, gitu kan Pak? Betul, betul. Bisa Pak. Makanya, patokan awalnya adalah titik awal sebelum ditambahkan token itu berapa sih? Metran KWH-nya itu sebagai panduan, gitu. Ketika kita tambahkan token senilai Rp50.000 misalnya, itu kan dapat sekitar 33, sekian nih. Biasa banget nih beli token, ya. Sampai apal. Iya, Pak. Iya, Pak. 33, sekian. Nah, kemudian dipakai untuk keperluan produksi. Berapa sisanya? Apakah kembali ke titik awal? Atau lebih? Atau berkurang? Kalau dia lebih, artinya kebutuhan produksi yang diperlukan tidak sampai dengan Rp50.000. Kan begitu, Pak? Nah, bagi produk yang baru, memang sebaiknya ada tulisan, ada gambar. Karena sebetulnya fungsi tulisan dan gambar itu saling melengkapi. Contoh yang misalnya ketika perkembangan kita bicara tentang produk yang sangat populer. Ada Maggi, ada Starbuck. Sekarang dua produk itu sudah mulai menghilangkan tulisannya. Ya, yang Starbuck, dia hanya ada logo hijau yang gambar putri buyung gitu. Sementara Maggi, dia hanya dengan logo M-nya aja. McDonald-nya hilang, Starbuck-nya hilang. Tapi itu kan produk yang sudah melalui perjalanan yang sangat panjang. Nah, yang jadi masalah adalah ketika produk baru. Kenapa kalau produk baru itu masih kita sarankan untuk membuat satu identitas, di mana identitas itu harus ada gambar, harus ada tulisannya. Sehingga nanti terkait dengan kualitas produknya jadi lebih baik, Bu. Nah, T-back itu nanti dihitungnya, dimasukkannya ke HPP ya, Bu. Jadi, berapa cost per produk. Kalau misalnya ini isinya adalah 20 gitu ya, atau 30 misalnya, Ibu perhitungkan satu kemasan itu akan menjadi penambah berapa harganya per packing kemasannya. Tapi, karena itu bukan core bisnisnya dia, bukan bisnis intinya dia, begitu pandemi kehantam, berantakan semuanya. Nah, sekarang dia mulai cari mitra lagi untuk bisa mempertahankan perusahaan pengiriman dia. Dia gantenglah perusahaan yang memang spesialis di bidang pengiriman atau logistik. Begitu. Jadi, memang ya situasi seperti ini kebetulan, kebetulan ini menjadi momentum yang bagus. Kita semua start dari sama, dari nol. Baik itu perusahaan skala mikro, kecil, maupun skala besar, semua mulai dari nol. Tinggal bagaimana kecepatan kita mau berjalan. Itu saja sebetulnya. Semoga bisa jadi sedikit tambahan informasi dan motivasi. Nah, kalau sekarang kan karena kita masih ketemu secara online seperti ini, ya silakan. Mungkin teman-teman bisa mulai belajar mendevelop, walaupun mungkin ini masih ada yang dibuatin anaknya, ada yang dibuatin digital printing dan sebagainya, silakan saja. Tapi, nanti kebutuhan-kebutuhan terkait dengan visual ibu-ibu yang ada di sini pun, sebetulnya nanti kita akan mencoba men-support sampai kita bisa memvisualkan itu dalam format yang kita akan supervisi. Jadi, nanti tim klinik itu ada tim multimedia yang nantinya akan kita usahakan bisa membantu untuk memvisualkan kebutuhan-kebutuhan yang nantinya akan ibu-ibu butuhkan. Kira-kira seperti itu, Ibu Pendas. Tapi, tidak ada salahnya kalau misalkan sekarang Ibu Pendas sudah mulai mencoba menerapkan itu, apakah dengan cara dibantu oleh siapapun, silakan saja. Mana yang nanti duluan bisa lebih baik. Hari ini, aku mau sedikit nanya juga sih, maksudnya kayaknya untuk break room seperti ini lebih efektif ya, Bu Dhani, Pak Ruji. Berarti untuk pelaksanaan klinik online nanti ke depannya, rasanya lebih tepat untuk dibentuk seperti ini ya. Nah, buat ibu-ibu dan bapak yang tadi sudah belajar, mudah-mudahan dapat sedikit gambaran lagi, karena memang dari kita, juga dari SMLM Crime Center, memang selalu nyari peluang-peluang yang baik untuk bisa ngebantu semua binaan dalam proses pemasaran dan lain-lainnya. Jadi, semangat ya semuanya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, jangan segan-segan, karena grup klinik itu cukup kritis juga. Kita hiris sampai di sini ya, Bapak-Ibu, untuk pertemuan di kelas klinik online hari ini. Kita ketemu lagi dua minggu lagi dari sekarang. Oke. Ada foto bersama. Terima kasih, Mbak Megang. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.